Kegiatan hibah pengabdian masyarakat pemula ini diawali dengan tim pelaksana pengabdian masyarakat melakukan rapat persiapan sebelum tim bertemu dengan mitra sasaran. Kemudian, tim pelaksana pengabdian masyarakat melakukan pertemuan pertama dengan pengurus yayasan sahabat osing peduli guna keperluan izin menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah melakukan pertemuan dengan pengurus yayasan sahabat osing peduli, kemudian tim pelaksana pengabdian masyarakat melanjutkan pertemuan dengan peserta atau fasilitator yang telah dipilih oleh pengurus, lalu diberikan sosialisasi dan gambaran terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Fasilitator juga mendapatkan buku saku yang berisi prosedur pelaksanaan relaksasi yang disertai dengan informasi gizi dan menu makanan sehat untuk pasien kanker. Selain itu, fasilitator juga mendapatkan alat MP3 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang nantinya dapat diaplikasikan kepada anggota yang lain. Di awal pertemuan, peserta diberikan pemahaman dasar tentang reaksi biologis dan psikologis yang terjadi saat tubuh mengalami kecemasan dan stres, serta dampak jangka pendek dan panjang yang dapat muncul. Materi ini disampaikan oleh Nes Masroni Eskep MS in Nursing. Pada materi kedua, peserta diberikan pengetahuan mengenai konsep dan manfaat dari teknik relaksasi autogenik. Materi ini disampaikan oleh Nes Andrik Hermanto Eskep MCup. Dengan memperkenalkan relaksasi autogenik sebagai metode yang memanfaatkan sugesti diri untuk meredakan ketegangan otot dan menenangkan pikiran. Di pertemuan berikutnya, materi ini disampaikan oleh Nes Novita Suryaputri Eskep MCup. Peserta pelatihan diberikan pemahaman mendalam mengenai konsep terapi musik. Materi diawali dengan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan terapi musik dan bagaimana musik dapat mempengaruhi emosi serta kondisi psikologi seseorang. Selain pembekalan tentang terapi musik, peserta juga menerima materi penting terkait diet gizi seimbang yang dapat diaplikasikan oleh penyintas kanker. Materi ini disampaikan oleh Ibu Elita Enda Mawarni MPD. Setelah peserta mendapatkan materi terkait konsep relaksasi dan konsep gizi seimbang, kemudian peserta melaksanakan latihan relaksasi autogenik dan terapi musik dengan memperhatikan 6 tahapan relaksasi, yaitu sensasi hangat pada tangan dan kaki, sensasi relaks pada area jantung dan darah, sensasi pada pernafasan, sensasi hangat pada perut, sensasi dingin pada kepala, dan terakhir dengan memberikan sugesti positif. Musik yang digunakan dalam relaksasi ini yaitu instrumen musik religi dengan beat yang telah disesuaikan sehingga memiliki efek terapi. Setelah sesi meditasi, kegiatan dilanjutkan dengan demo memasak yang difokuskan pada pengolahan bahan makanan sehat dengan memanfaatkan karifan lokal. Pada kesempatan kali ini, tim memperkenalkan dan mendemokan dua menu utama yaitu puding lumut ubi ungu dan refreshing strawberry tea. Puding lumut ubi ungu dipilih karena bahan utamanya yaitu ubi ungu yang merupakan sumber karbohidrat kompleks yang kaya akan antioksidan dan serat, serta dapat memberikan variasi rasa dan warna alami pada hidangan. Sementara itu, refreshing strawberry tea dipilih sebagai minuman yang menyegarkan, mengandung antioksidan, serta mudah dipersiapkan dengan bahan yang tersedia di sekitar. Setelah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan berhasil dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh seluruh fasilitator, tahap berikutnya adalah melanjutkan upaya pemberdayaan. Pada tahap ini, para fasilitator yang telah dilatih diberdayakan untuk menyampaikan kembali materi pelatihan kepada seluruh anggota komunitas Yayasan Sahabat Osing Peduli. Tapi yang terutama sih saya lebih bersyukur, Alhamdulillah. Hari ini saya pas 45 tahun. Jadi di doa yang terakhir tadi, silakan berdoa itu adalah yang pertama, merasa syukur.